Puluhan masa di Bali laporkan pimpinan FPI ke Polda Bali atas kasus penodaan agama. Rizik Sihab dianggap telah menghina umat Hindu dan dapat menimbulkan konflik horizontal. Puluhan orang dari Ormas Patriot Garuda Nusantara dan Perguruan Sandi Murti. Kami siang melaporkan pimpinan FPI Rizik Sihab ke Polda Bali karena dianggap menoda agama. Pihak pelapor menyertakan barang bukti berupa rekaman saat Rizik Sihab berorasi yang dianggap bernada provokasi. Dan menghina umat Hindu. Rizik dilaporkan dengan pasal 156 huruf AKUHP tentang permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Jadi kami telah mengkopi dalam bentuk CD. Ini kopi CD di mana Saudara Habib Rizik telah mengatakan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dan CD ini kami akan serahkan sebagai bukti kepada pihak penyidik. Isi orasi yang disampaikan Rizik Sihab selain menghina umat Hindu juga dianggap dapat menimbulkan konflik antarumat beragama. Saya disini mewakili umat Islam. Kebetulan saya juga disini pimpinan Polda Kusantren, sekalian Ketua PGN Bali. Merasa apa yang dilakukan oleh Rizik itu satu fitnah. Dan kedua yang paling intinya bahwa dia tidak mengatakan agama Hindu itu tidak ada harusnya. Dalam bahasa yang seperti itu. Jadi itu akan menimbulkan konflik. Sebelumnya beredar di Youtube, video pimpinan FPI Rizik Sihab berorasi yang isinya dianggap telah menghina dan dapat memancing konflik horizontal. Video tersebut diunggah pada 17 Agustus 2014 lalu dengan judul Sikap Imam Besar FPI Terhadap ISIS. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.